selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini yes, selanjutnya hari ini ketemu lagi ya bersama saya Surya, jadi modifikasi kali ini, video modifikasi kali ini dari Yamaha New NMAX ya, motornya masih baru banget pelatnya pun masih pelat putih masih XX, tapi sama si Angga yang punya Vespa head-on, ini modifikasinya di atas masih anak SMK yang kemarin habis Vespa nya 80 juta sekarang modif New NMAX seperti apa tampilan modifikasinya jangan lupa, subscribe dulu lah sama aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah, mari kita masuk ke video utama kita lihat, apa saja yang sudah dimodif sama Angga di Yamaha New NMAX nya selamat menonton yes, inilah dia di Yamaha New NMAX yang sudah dimodif sama yang punya Vespa Sultan kemarin ya yang masih SMK kemarin jadi seperti ini modifikasinya memang sih belum modifikasi berat tapi kawan-kawan lihat aja dulu penampakan utuhnya ya dari Yamaha New NMAX ini jadi sekarang saya sedang berada di Redcar Auto Detailing terima kasih untuk pinjeman tempatnya waduh, mepet banget ya, gak apa-apa yang penting konten bisa dibuat dimana saja, ayo oke sip kita lihat saja daftar modifikasinya ya seperti saya bilang motor ini modifnya belum banyak tapi jujur itu bareng yang dipakai nyahok semua ini total modifikasinya semua berkisar di angka 30 jutaan ya jadi dari awal sudah bilangin kurang lebih sekitar segitu oke seperti biasa kita mulai dari kaki-kaki dulu nih, kawan-kawan lihat yang aja dulu ya udah paten kan sip ban masih standar oke lah tapi velgnya udah dicat ya dia pakai warna kayak warna Red Candy kayak gitu jadi lebih lebih nampol warnanya kombinasi sama hitam doff sama Maxi Signature-nya Yamaha ya shockbacker sudah diganti menggunakan upside down harganya tadi 3,6 juta ya 3,6 juta dari KTC lalu cakramnya juga udah diganti cuma tadi saya tanya ini mereknya lupa tadi saya cari disini ini dia FMF kali ya apalah itu itu logonya disana kalau kelihatan ya 500 ribu untuk cakramnya lalu untuk kaliper depan menggunakan Brembo Brembo 4 piston ini harganya 2,7 kalau nggak salah tadi ya ya sedangkan dari bracketnya bracketnya ini custom pakai aluminium lihat tuh tebal banget aluminiumnya itu harganya 600 ribu plus ditambah sama baut Pro Bowl ya hitung aja sendiri Pro Bowlnya kalau nggak salah 30 ribu sebiji ya dikali aja berapa itu ya selang rem masih menggunakan hell bukan masih menggunakan tapi diganti dengan menggunakan selang rem tapi diganti dengan menggunakan selang rem oke terus tampilan bodi masih standar banget karena motor ini jujur masih motor baru ya baru banget baru keluar dealer langsung diobrak-abrik saya masih angga dari windshield dari windshield depan dia menggunakan ocito seperti ini tampilannya tim sumping smart 2 ada-ada jangka tuh kelihatan yang berubah ya oke kita lihat daftar ini disini sudah menggunakan bar and mirror ya mereknya tidak diketahui tapi kata angga ini sekitar 125 ribuan sepasang lalu gripnya menggunakan kitako empuk sih ini murah juga nih saya lupa berapa tadi dia bilang semuanya murah 100 ribuan nih kalau nggak salah ya terus yang bikin heboh itu adalah ini iya brake levernya jadi pada tuas remnya kiri kanan sudah menggunakan brembo yang kiri menggunakan RCS 14 lengkap dengan tambung brembo yang kanan menggunakan RCS 17 lengkap juga dengan tambung brembo ini satu set satu dua tiga ini ada pegangannya nih ya sama baut pro bolt sama juga disini baut pro bolt pegangan lalu ini tempat minyak remnya sama ini total 12 juta dihabisin untuk satu set itu gila cuy mantap kan oke kita sekarang beranjak ke bagian bawah lagi iya sudah menggunakan o-lins buset motor baru keluar udah abrak abrik pake o-lins ya ini baut pro bolt juga ada disini ya untuk nemenin dari si apa namanya cover filternya ini ini o-lins kiri kanan jeng jeng kemarin dapat harganya di harga 7,6 juta ini yang saya bilang tadi oh oh gak keliatan nah ini platnya masih baru masih 3836XX 0220 sparkboard gak diapa-apain cuma dipotong aja biar tampilannya jadi lebih manis ya oke tidak lupa disini ada nama timnya tim Sumping 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 itu kalau bahasa Jawa nya itu bahasa Indonesia ini Nagasari jadi itu kue jajanan pasar kayak itulah namanya oke sekarang kita ke bagian peranti rem belakang rem belakang sudah menggunakan kalipernya sudah menggunakan Brembo Brembo satu piston dilengkapi dengan selang rim dari Hell kalipernya sendiri ini harganya 2,5 juta terus untuk bikin bracketnya ini ini harganya kalau tidak salah tadi 150 150 ribu ya oke terus disini juga di bagian apa namanya radiator sudah dipasang untuk cover radiator seperti ini oke oh iya ajibnya sebenarnya nih ya untuk kawan-kawan part-part mahal dan yang saya bilang itu adalah lungsuran dari Yamaha Aerox jadi kebetulan Yamaha Aerox nya mau dibuat jadi mobil balap jadi mobil balap jadi motor balap jadi semua part-part headernya dipindah ke new NMAX ini seperti itu ya tuh keren kan tampilannya ini saya gak tau apalagi akan dirubah tapi saya rasa ini akan banyak berubah nanti setelah selesai dari sini ya demikianlah video modifikasi dari Yamaha new NMAX tahun 2020 ini ya jadi seperti saya bilang tadi modifikasinya gak banyak kan gak banyak tapi barang yang dipakai Yahud punya asli deh ya nanti kita tunggu aja lagi modifikasi apa yang akan dilakukan sama Angga ke new NMAX ini jujur saya penasaran juga sebaliknya kemarin Vespa nya itu juga totalitas deh sampai 80 juta ini baru nyentuh 30 juta masih ada spare lagi 50 juta gak tau mau diapain lagi ya oke saya rasa demikian saja dulu video singkat ini modifikasi new NMAX 2020 jangan lupa like share komen dan di subscribe channel saya Dekalabaribu kita ketemu lagi di video-video yang berdatang terima kasih sudah menonton have a nice day bye bye sub indo by broth3rmax